Pemirsa banyak yang dijanjikan oleh Jokowi Dodo dan Yusuf Kalla saat kampanye Pilpres lalu. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Ya dan sering kemarin Jokowi merealisasikan janjinya tentang ketiga Kartu Sakti itu. Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana Widodo meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat. Ketiga Kartu ini secara bertahap akan dibagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh tanah air. Pemerintah menargetkan sampai akhir tahun ini, ketiga Kartu Sakti ini sudah dibagikan ke 19 kota kabupaten di 9 provinsi. Tahun berikutnya diharapkan bisa dibagikan ke seluruh provinsi. Pengelolaan ketiga Kartu ini dibawa koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Ini adalah bentuk pelayanannya diperluas. Ini step pertama, ini kayak dulu di Jakarta. Step pertama pegang ini dulu. Nanti step yang kedua kita akan membenahi pelayanan di rumah sakit-rumah sakit. Itu step berikutnya. Pasti nanti ada, di lapangan pasti ada hal yang mengenai pelayanan atau mungkin, mungkin ini kan kita belum ngerti, kurangnya ruang di rumah sakit, tetapi yang jelas sekarang masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat bukanlah bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Kartu ini untuk memastikan rakyat mudah menjangkau layanan kesehatan dan pendidikan. Ya, menjaga daya beli dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat. Mulai kapan, Pak? Apanya? Tidak bisa saya sampaikan. Ini kan urusan-urusan membagikan ini kok, peningkatan kesehatan kok. Tapi pasti akhir tahun ya, Pak? Apanya? Tidak bisa saya sampaikan sekarang. Tapi udah di lusurin sekarang, Pak. Apanya? Nah, ini kan kartunya harus terus. Presiden Jokowi menginginkan, dengan kartu keluarga sejahtera, daya beli masyarakat dapat terjaga, dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat ditingkatkan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.